Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Rangga Juwans Nah di video kali ini, aku mau buat video tutorial tentang cara memotong rambut diri sendiri Jadi buat kalian yang tetap di rumah aja, yang stay at home Kalian bisa lakukan tutorial yang seperti aku berikan ini ya guys Tapi sebelum nonton videonya, jangan lupa klik like dan share ke semua sosial media kalian Subscribe Youtube channel Rangga Juwans Dan aktifkan tombol notifikasinya Oke teman-teman, ini dia video tutorialnya Jadi alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah Oke, kalau gitu kita langsung aja guys Ini kita pakai kip termahal, ini adalah kip guys Ini kip plastik Apa aku buka baju aja ya? Setuju gak kalau aku buka baju? Buka aja kali ya, biar gak kotor ya guys ya Oke Kita buka aja guys Kalau mau double pakai ini dan gak dicuk-unjuk boleh juga Jadi jubah kebesaran Terus ini biar lengket, bisa kalian bantu dengan luck banget Udah kayak bajunya, siapa artis nyanyi yang agak-agak aneh-aneh itu yang nyentrik bajunya? Siapa yuk? Udah dulu pakai Semprotan rambut, ini nanti buat ngebasahin rambut Sama ngerapihin, sama misahin juga Kalau kalian gak punya ini, kalian bisa pakai ini Tapi ya jangan kiss-free-nya juga yang dipakai ya Nah ini kalau udah habis, jangan dibuang Ini bisa, banyak banget manfaatnya ini ya Bisa untuk nyemprot tanaman, nyemprot hama Nyemprot rambut kalian juga Tuh kan Jadi yang dibuang ini bisa diganti air putih Buat nanti nyemprot-nyemprot rambut kalian Kalau ini sih kayaknya Oh ini masih bawaan asli guys, wangi Oh iya kan di spray baju Kirain semprotan kaca Lupa Nah setelah itu, ini rambutnya kita semprot dulu dengan air Bagian atasnya, bagian sampingnya Biar nurut rambutnya, biar lengket gitu ya Nah buat temen-temen yang cowok-cowok Biasanya kan tau sendiri kan, belahannya dimana Semana yang harus disisain, gak ditipisin Gak sama sama bagian samping, ini kita cari dulu belahannya guys Nah ini kan belahan pertama sudah rapi ya Ini khusus buat yang cowok-cowok yang Biasanya disini itu agak tebel, agak panjang Terus isinya fisis gitu kan Kita pisahin dulu Sama kita tandain ya Tuh biar sama nanti Sama yang sebelah sininya Nah nanti yang sebelah sini, begitu juga sama guys Jadi ini kita langsung tembak Nah di clipper itu biasanya kan ada sepatunya, ada pelindungnya, ada alasnya ya Nah ini ada nomor-nomornya juga di balik sini guys Jadi kalian bisa pakai yang nomor 2 nya dulu Kalau takut ketipisan Ini boleh dari jambang, kalau jambangnya panjang, terus mau dibuang juga boleh guys Nanti biasanya sih disini pakai 2 ukuran ya Ini yang panjangnya dulu, nanti tinggal yang tipisnya lagi, tinggal yang pendeknya lagi guys Yang penting itu yang bagian sininya itu jangan sampai kependekan Apalagi yang senang disini agak panjang, hati-hati Makanya disingkirin dulu aja biar aman Nanti kalau kurang tipis, tinggal pakai yang nomor 1 Ini aku pakai nomor 2 Terus dilang-ulang, hati-hati buat bagian belakang, lupa Bagian belakang bisa kalian singkirkan juga Pokoknya nanti jangan dihabisin bagian belakangnya Bisa ngikutin bagian sini aja ya, sampai sini gitu Nah buat temen-temen yang takut kependek kan Ini bisa kalian tarik dulu sedikit ke sini Diambil lagi misalnya dikurangin lagi yang mau dibuangnya Kalau aku sih kurang tipis ini Biasanya pakai nomor 1 Jadi buat temen-temen yang tetap di rumah aja Stay at home Buat anak kosan yang mau hemat-hemat Kalian bisa lakukan hal-hal seperti ini Atau buat temen-temen yang hobi ya Nah kalian bisa nonton videonya Buat ngotongin temen gedokan bisa juga Cuman begini doang kok Awas bagian belahannya jangan sampai keambil Dipertahankan, perjuangkan Kalian bisa diulang-ulang gini ya melakukannya Supaya nggak ada sisi-sisi yang panjang Nah ini aku mau ganti nomor 1 Buat nipisin bagian sini guys Tapi kalau nipisin ini jangan sampai ke atas banget ya Terus kalau misalnya takut Di sini kan ada untuk maju-mundurnya nih guys Itu ada pentil untuk maju-mundur Tapi kalau yang takut bisa dipanjangin Jadi nggak apa-apa Walaupun labet ke atas Tidak akan memakan, memotong semuanya bagian sini Tuh dia aman Ini bisa kalian ulang-ulang terus-menerus ya Supaya nggak ada yang panjang-peneknya Nah ini bagian sebelah sudah selesai Kita mau pindah ke bagian sini guys Ganti nomor 2 lagi Terus ini kita tamain belahannya Kiri-kanan ini tamain Disemprot dulu Biar mudah diatur Mudah ditaksa Tawas hati-hati bagian belakangnya ya Takut ke bawah Sudah rapi Kita cepit lagi Biar nggak ganggu Biar nggak ke bawah-bawah Ini pakai nomor 2 lagi guys Sudah diganti Ini aku lakukan di pagi hari Karena belum mandi juga Jadi sekalian dipotong rambut guys Kira-kira Bawah-bau nggak sih Kip-kip-kip-kip Bawah ketek nggak? Belum mandi guys Jadi sekalian kotor Sekalian mandi nanti Nanti untuk bagian belakangnya Bagian belakang sini Kalian bisa potong dengan menggunakan Yang nomor 2 tadi Disamain aja dengan bagian sini Seluruhnya Hati-hati bagian pembatas Lupa tadi dipornya Nggak dipor Terus untuk bagian belakang Kita semprot Antara pembatasnya Terus kalian kira-kira ya Tambungan dari sini Nyambung ke belakang Ganti lagi Awas Lupa Nomor 2 Pakai nomor 2 Nah ini kita bagian belakangnya Pakai nomor 2 Kita embat aja guys Batasnya awas Terima kasih telah menonton! Nah untuk belakangnya Kalian bisa ganti juga dengan nomor 1 Tapi ini jangan sampai ke atas ya Cuma di bagian-bagian sini Ini kita majuin lagi Biar nggak takut kependekan Ini untuk nipisin bagian-bagian pinggirnya guys Untuk ngebuang bulu-bulu halus Di pinggirannya sini Yang susah kerjahat Pokoknya kalau dia masih bunyi Kerk-kerk-kerk-kerk Berarti itu masih ada yang panjang Masih ada yang ketinggalan Jadi harus diulang-ulang terus Nah buat teman-teman Ada kosan ya Atau yang misalnya Rame-rame gitu Di kamarnya Kalian bisa menggunakan ini nih Saling membantu Bisa untuk Mosongin bagian belakangnya guys Apalagi yang kayak Sekolah tentara Polisi Pokoknya kalau sudah pakai Ukuran seperti ini Dijamin kalian nggak akan Cok-cok Pitak-pitak gitu Nggak akan Ini memang pitak aku ya Ini pitak Cuma di sini juga ada pitak Dan juga Kalau sudah pakai alat sepatu Seperti ini Kalian nggak susah-sahat Takut untuk nempelin ke kulitnya Karena nggak akan ngelukain Tuh nggak akan bahaya Kalau aman jadinya Ini juga bisa untuk Ngotong bulu ketek guys Biar rapih gitu kan Kip-kip-kip-kip Bulu ketek juga bisa Dan bulu-bulu yang lainnya Nah kalau sudah selesai Kiri dan kanannya Kita sisir deh Yang penting tuh Bagian sini jangan sampai Kependekan guys Dan jangan sampai Ketipisan sisanya ya Misalnya terlalu segini kecil gitu Jadi jadinya lucu banget Nah jadi Buat temen-temen yang belum tahu patokannya Biasanya sih di sini nih Bagian alis yang paling puncaknya Yang paling tingginya Itu kalian tariknya ke atas Tuh seperti ini Kurang lebih ada di sini Lebih bagus lagi di sini Tapi kalau yang tirus sih memang agak tinggi Kalau yang mukanya lebar Biasanya di sini agak tinggi Agak banyak ngambilnya Agak tipis Agak banyak Biar mukanya Flat gitu kan Bagian sampingnya flat, rata Dan kelihatan slim gitu ya Nah ini tinggal ngerapihin bagian sini ya guys Kalau memang ini yang panjangan banget Ini kalian bisa tarikkan dengan gunakan gunting Tapi buat temen-temen yang sukanya panjang Terus pakai wax gitu kan Disisir ke belakang gitu Ini aja udah cukup Sebenernya udah cukup Terus kalau buat temen-temen yang pengen agak pendek kan Karena ini jomplang Misalnya sama yang samping jomplang Ini bisa kalian potong Yang bagian yang lebih ini aja guys Tapi jangan terlalu pendek Kalau terlalu pendek nanti ngejengak Bisa kalian sisir ke atas dulu Lurus ke atas Lurus ke atas Cari yang paling panjang Disisir Diambil sedikit-sedikit aja Seperti ini Terus dijepit gitu guys Dijepit Ini pendek Ini panjang Awas Jangan begini motongnya Lurus Pelan-pelan aja Terus lagi ke belakangnya Cari yang paling panjang Cari yang paling panjang lagi Ini yang miringnya guys Kan miringnya ke samping Ya kalau miring menangnya juga ke samping Pasti kan Ini yang panjangnya lagi Kita buang Awas jarinya Nah ini sudah selesai guys Nanti aku mandi dulu Terus aku tata ya Nah guys Next ini aku sudah mandi Terus aku belum menata rambut Ini buat teman-teman Yang mau menata rambut Boleh pakai minyak rambut Jenis apapun Terserah seleranya Disini ada yang kering Ada yang kelihatannya basah Terserah Mereka apapun ya Kalau aku sih sukanya pakai Gatsby aja Nah karena ini rambutnya sudah kering banget Jadi aku lembapin Karena aku mau pakai yang ini Ini sebenarnya untuk yang penataan kering Berdiri dan kaku Ini aku basahin dulu Jangan terlalu basah ya Kalau terlalu basah nanti Kelimis malahan Ini boleh kalian pakai sisir Atau pakai tangan aja Menatanya ya guys Ambil secukupnya Kalau buat yang pergi-pergi Pakainya agak banyak Biar tetap on Tetap bertahan Dari angin puting belium Tuh Segini Dan mulai menata Sesuai dengan Kemiringan rambutnya Ini pitak ya guys ya Bukan pitak salah ngotong Ini pitak memang Buka seduluh Perang Nah ini dia hasilnya Sudah selesai Aku biasanya menata rapih Seperti ini guys Jadi dari pagi sampai siang Sampai sore malam Rambutnya Tetap seperti ini Nggak berubah lagi Tapi kalau mau wudhu Juga nggak apa-apa Mau wudhu Baling bagian depannya aja Nanti nunggu kering bentar Tinggal giginin sedikit Langsung rapih lagi dia Tuh Oke teman-teman Demikian video tutorial potong rambut hari ini Potong rambut stay at home Atau potong rambut di rumah aja Selamat mencoba Semoga kalian semua suka Kalau kalian suka jangan lupa klik like Dan share ke semua sosial media Dan dukung aku dengan cara Subscribe youtube channel Rangga Juan Dan aktifkan tombol notifikasinya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.